Hani bilang seperti ini Pak, kok pertanyaan saya tidak dijawab, Islam dan Kristiani punya kesamaan, yaitu sama-sama mengajak orang pada kebaikan. Terus apa yang membedakan? Perbedaan ketiga, yang ketiga saudara adalah Kristen mempunyai prinsip bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman. Sudara, hampir seluruh agama di dalam dunia itu mengandalkan perbuatan baiknya untuk selamat. Tetapi ke Kristen adalah satu-satunya agama yang membuang selatu-satunya agama yang membuang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Mengapa? Karena kebaikan manusia atau amal manusia, perbuatan manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Kalau dia adalah orang berdosa. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa segala kesalahan kami itu seperti kain yang kotor. Sudara itu bukan kain kotor untuk lap meja atau pelantai, bukan. Kalau saudara menyelidiki kain kotor di dalam Yesaya 64 ayat 6, itu adalah kain pembalut wanita pada zaman dulu kalau lagi haid. Segala kesalahan kami itu seperti kain yang kotor. Itu adalah kain pembalut wanita pada zaman dulu kalau lagi haid. Itu kain pembalut itu segala kesalahan. Yang disebut kain pembalut itu bukan dosa, tapi kesalahan. Bukan beberapa kesalahan, tapi segala. Jadi kalau saudara mengumpulkan seluruh kebaikan saudara dan saudara bawa itu Tuhan, ini tiket masuk surga. Saudara itu sama dengan saudara bawa pembalut lalu saudara dengan Tuhan. Ini saya mau masuk surga dengan tiket pembalut. Jadi kalau saudara mengumpulkan seluruh kebaikan saudara dan itu sama dengan saudara bawa pembalut lalu saudara dengan Tuhan. Ini saya mau masuk surga dengan tiket pembalut. Saudara itu sesuatu yang mustahil Orang Kristen percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik Karena itu orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan baik sama sekali Untuk membuat dia selamat Dia hanya mengandalkan iman Iman yang menyebabkan dia diselamatkan Nanti setelah dia diselamatkan baru dia berbuat baik Jadi bukan buat baik supaya selamat Tapi selamat dulu baru buat baik Untuk selamatnya bagaimana? Selamatnya itu hanya iman kepada Yesus Kristus Kenapa Yesus Kristus? Karena dia satu-satunya orang Karena dia satu-satunya orang Karena dia satu-satunya orang Yang telah membayar dan menebus seluruh dosanya Dan karena itu iman pada dia yang menyelamatkan Nah ini bedanya Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain Bahkan dalam hukum di dunia ini saja Saudara tahu tidak ada satu perbuatan baik yang bisa tutup pelanggaran Tidak ada Kalau saudara misalnya tanggal 1 naik sepeda motor Lalu saudara tidak pakai helm, saudara dilang Saudara ditilang Lalu saudara diberikan surat dilang Tanggal 10 nanti saudara akan disidang di pengadilan Kalau saudara tahu tanggal 10 akan disidang di pengadilan Lalu tanggal 2 saudara bawa bantuan untuk gereja Tanggal 3 bantu anak yatim piatu Tanggal 4 saudara bantu korban bencana Tanggal berikut lagi Untuk ke panti jompo dan sebagainya Lalu saudara sampai tanggal 10 ketika saudara disidang di pengadilan Ya hakim Saudara benarkah tanggal 1 saudara telah melanggar peraturan lalu lintas Lalu saudara bilang betul pak hakim Tapi pak hakim mesti tahu tanggal 2 saya sudah bawa sumbangan untuk panti asuhan Tanggal 3 sudah bantu korban bencana dan sebagainya Saya tanya Kira-kira hakim itu akan bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu akan bebaskan saudara Kalau hakimnya gila Tapi kalau hakimnya waras Tidak peduli saudara sudah bantu berapa banyak orang Tidak peduli perbuatan baikmu seberapa banyak Yang disebut kain pengalut itu bukan dosa Tapi kesalahan Seluruh perbuatan baikmu tidak bisa menutupi satu pelanggaranmu Jadi hukum di dunia ini saja Perbuatan baik atau amal tidak bisa tutup pelanggaran Apalagi hukum surgawi Dengan perbuatan dan amal saudara Saudara tidak bisa menutupi dosa-dosa saudara Yang disebut kain pengalut itu bukan dosa Tapi kesalahan Dosa-dosa itu akan bawa saudara ke neraka Kecuali ada juru selamat yang membayar semuanya Dan iman kepada sang juru selamat Itu yang membuat saudara selamat Nah karena itu saudara Itulah bedanya Kristen Dan semua saudara yang mendengar siaran ini Dengar baik-baik Saudara adalah orang berdosa Bahkan sangat berdosa di hadapan Tuhan Saudara butuh seorang juru selamat Tanpa juru selamat Saudara akan pergi ke neraka Tidak peduli berapa banyak pun perbuatan baik saudara Seandainya hukum Tuhan seratus Saudara melakukan sembilan puluh sembilan Saudara cuma langgar satu saja Satu saja Dengan langgar satu saudara tetap masuk neraka Karena itu saudara Saudara membutuhkan juru selamat Yaitu Yesus Kristus Dan hanya dengan iman kepada dia Saudara bisa diselamatkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!